Di sebuah hutan yang terletak di delta sungai Brantas merupakan sebuah wilayah dari ala Sewong Trik, demikian serat para raton menyebutkannya. Tampak dua orang yang telah berusia lanjut, seorang lelaki dan seorang wanita sedang berjalan kaki menyusuri hutan yang sangat lebat. Dari penampilan pakaiannya mereka berdua adalah pertapa yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju kota Raja Kahuripan untuk sebuah keperluan. Di tengah hutan yang lebat tersebut mereka beristirahat di sebuah tanah yang cukup tinggi dari sekitarnya yang dalam bahasa Jawa disebut genengan. Sementara itu dari arah timur genengan itu nampak seorang lelaki yang terlihat telah matang usianya sedang menuju genengan. Beberapa saat kemudian lelaki itu memegang perutnya sambil meringis menahan sakit, duh. Dewata, kenapa perutku ini sakit sekali, sudah berbulan-bulan tiada kunjung sembuh, walau tabib-tabib terbaikku telah memberiku obat, adakah obatnya wahai Dewata. Sejenak lelaki tersebut menghentikan langkahnya karena melihat dua orang yang rambutnya telah memutih sedang duduk bersila mengheningkan rasa menguja semadi. Setelah menatap kedua wajah pertapa itu lelaki itu tersenyum kemudian mendekat, wahai kekasih Dewata. Resi Mangun Kerto, Nyai Resi Mayang, adakah kehendak resi berdua sehingga berkenan berada di hutan belantara ini. Mendengar suara lelaki itu, kedua resi itu membuka mata dan segera mengaturkan sembah, Dupa Duka Yang Mulia Titisan Batara Wisnu, Maharaja Jawadwipa Yang Agung Air Langga, kami berdua mengaturkan sembah bakti. Kemudian Resi Mangun Kerto menyampaikan maksud mereka melakukan perjalanan jauh dari pertapan blutu hingga memasuki hutan itu, karena mendengar kabar penyakit yang sedang diderita Maharaja Air Langga dan kabar hendak mundurnya beliau dari tahta kahuripan. Setelah mendengar maksud kedua suami istri itu lelaki yang ternyata adalah Maharaja Air Langga itu terharu, Duh Resi Mangun Kerto, Nyai Resi Mayang, aku sangat terharu mendengar kesetiaan kalian berdua kepadaku, walaupun tidak lama lagi aku tidak memegang tahta, maka aku terima persembahan kalian untuk mengobati penyakitku ini. Kemudian Resi Mangun Kerto menyerahkan buah yang dibawanya dari blutu kepada Maharaja Air Langga, ini obat yang bisa mengobati penyakit paduka, mohon ampun paduka, rasa buah ini sangat pahit. Maharaja Air Langga segera memakan buah itu, aku ucapkan terima kasih banyak atas obat ini Resi Mangun Kerto, sekarang dengarkanlah titahku, tanamlah benih buah yang menjadi obat atas penyakit ini di hutan belantara ini. Dari ujung utara hingga ujung selatan, kelak engkau berdua akan mendapati kalau buah yang rasanya pahit ini akan terasa manis. Zaman pun berganti zaman, masa berganti masa hingga ada serombongan prajurit songenap memasuki hutan itu, mereka membuka hutan untuk membuat pemukiman. Adalah Naraya Sangramawijaya seorang bangsawan dari Singosari yang telah runtuh karena serangan prajurit gelang-gelang. Atas dukungan Arya Wiraraja dari songenap, Naraya Sangramawijaya meminta pengampunan kepada Prabu Jaya Katwang yang berkuasa di Daha. Kemudian Sang Raja Daha itu memberikan hutan trik kepada Naraya Sangramawijaya, maka dimulailah pembabatan hutan itu. Karena kurang perbekalan akhirnya prajurit-prajurit songenap terpaksa mencari makanan di hutan tersebut. Akhirnya mereka melihat banyak buah yang terlihat segar di hutan itu lalu segera mengambilnya, tetapi alangkah terkejut dan kecewanya mereka karena buah itu rasanya sangat pahit. Dari kejadian inilah akhirnya tempat yang baru dibuka itu dinamakan Mojo Pahit, buah maja yang pahit. Pembangunan tempat pemukiman Mojo Pahit ini mulai dilakukan bukan lagi layaknya pemukiman biasa, tetapi lebih mengarah pada pembangunan sebuah kedaton untuk sebuah kerajaan. Setelah tumbangnya kerajaan Daha dan terusirnya bala tentara Mongol dari Jawa, maka Naraya Sangramawijaya menobatkan dirinya sebagai Maharaja Penguasa Jawa pada tanggal 12 November tahun 1293 Masehi, menurut Prasasti Kudadu tanggal 12 September tahun 1293 Masehi di Kedaton Alastrik. Ada sumber yang mengatakan bahwa Kedaton Trik ini sebagai Kedaton Kasepuhan Mojo Pahit, namun menurut sumber-sumber literatur, hanya beberapa minggu saja Alastrik menjadi pusat pemerintahan, karena ada usulan dari pasukan Simosari yang baru kembali dari Pamalayo untuk memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman. Sebab menurut pengalaman mereka, sangat riskan bila pusat pemerintahan berada di dekat sungai karena mudah diserang musuh. Sebagian ahli berpendapat berbeda kalau perpindahan pusat pemerintahan itu terjadi setelah peristiwa terbunuhnya Ranggalawe. Bahkan ada juga yang berpendapat pemindahan itu terjadi pasca pemberontakan Rakuti karena ada sebuah pakem yang telah diyakini di Jawa, bila Kedaton dikuasai musuh maka Kedaton itu harus ditinggalkan. Namun bagi kami komunitas pecinta sejarah dan budaya Garda Wilwatikta maupun Satrio Puser Mojopahit, kalau semua peninggalan Mojopahit di bekas alaseu Wongtrik kini menjadi tarik harus dicari, didata, dan sebisa mungkin diselamatkan. Beberapa tempat di kecamatan tarik terindaksikan jejak-jejak peradaban seperti Desa Medowapuro, Klinter Rejo yang dahulu pernah diriset oleh Balai Arkeologi Jogja sejak tahun 1986-1994. Dan di desa-desa lainnya yang telah ditelusuri juga terdapat jejak peradabannya walaupun masih sekelas batak kuno. Temuan Dorpal, Batu Dakon, Lumpang, beberapa waktu yang lalu tim Garda Wilwatikta melakukan penelusuran dengan komunitas Satrio Puser Mojopahit. Dalam penelusuran yang sempat kami lakukan itu, kami mendapati kerusakan yang parah di area Pagenengan di Medowapuro oleh aktivitas pembuatan bata yang terjadi beberapa tahun silam selepas riset Balar Jogja 1994. Banyak pecahan tembikar di sebelah utara pemakaman Klinter Rejo, tepatnya di area yang ditanami tebu, juga adanya struktur bata di kanan-kiri sungai di sebelah utara pemakaman Klinter Rejo. Oleh Muhammad Sultani, pecahan Lumpang oleh Muhammad Sultani, pecahan tembikar, tungku tempat abu, temuan Muhammad Sultani. Semoga dengan adanya upaya-upaya ini akan direspon pemerintah daerah setempat, begitu pula masyarakat sekitarnya untuk sadar dan ikut melestarikan peninggalan Mojopahit di tarik ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk komunitas Satrio Pusar Mojopahit. Satrio Pusar Mojopahit, penulis Agus TIMEX Halo Sobat Garda, Rahayu Salam kenal ya, nama aku adalah Bimo Di channel ini Bimo akan menemani kalian semua Sobat Garda untuk belajar bersama tentang sejarah dan budaya Nusantara Gimana? Mau gak? Dukung Bimo agar semangat menemani Sobat semuanya dengan cara like yang banyak dan subscribe ya Sampai jumpa Salam Nusantara